selamat menikmati orang-orang yang membenci amaliyah nahdiin ataupun amaliyah ahlusun nahwal jama'an nahdiyah yang biasanya melakukan kegiatan ataupun amaliyah yasinan, tahlilan, mauludan, manakiban, haul, dan lain sebagainya dalam tulisan itu tertera dengan jelas mereka menyebutkan ini saya bacakan tulisannya bid'ah bukan dalam urusan agama bid'ah yang nabi s.a.w. peringatkan kepada umatnya adalah bid'ah dalam urusan agama bukan dalam urusan dunia jadi kalau ada yang mengatakan mobil, pesawat, motor, hp, instagram sebagai bid'ah maka nampak sekali orang yang mengatakan demikian tidak paham urusan dunia dan urusan agama nah ini akan saya jawab nah yang pertama dulu ketika mereka itu mengatakan statement bid'ah kullu bid'atin dola lahwa kullu dola latin finnar menggunakan hadis itu kemudian ada beberapa ulama mengatakan dijawab oleh para ulama itu ya dengan statement yang ringan lah yaitu kalau memang semua yang di zaman nabi mereka mengatakan bid'ah itu apapun yang dilakukan di zaman nabi ataupun yang diperintahkan yang dicontohkan di zaman nabi maka itu lakukan yang bukan mereka sebut bid'ah kemudian oleh ulama-ulama itu dijawab secara ringan ini bukan jawaban yang apa namanya mengacu kepada pendalaman ilmu tapi hanya ringan aja untuk menjawab mereka dijawab oh berarti kalau haji mereka harus pakai naik onta kemudian kalau mereka makan tidak boleh pakai sendok harus tiga jari karena nabi tiga jari kemudian dibanyolin lagi dibuat banyolan ya coba kalau makan mie rebus makan soto bisa nggak pakai tiga jari nah seperti itu ini jawaban ringan hanya banyolan untuk apa namanya agar masyarakat itu ya sedikit apa namanya terhibur dalam artian mereka membangun asumsi mereka untuk tidak serta-merta semua yang dilakukan nabi harus kita lakukan dan yang tidak dilakukan nabi harus kita tinggalkan nah kemudian mereka berkembang lagi untuk memojokkan kaum nadiin itu kemudian mereka memojokkan bid'ah disini bukan urusan dunia tapi urusan agama nah urusan agama makanya seperti motor sepeda motor mobil tv instagram dan lain sebagainya itu bukan termasuk bid'ah itu urusan dunia hp itu bukan urusan bukan urusan agama itu urusan dunia itu tidak termasuk ke dalam bid'ah itu termasuk perkembangan teknologi oke sekarang kita jawab bid'ah itu urusan dunia kata mereka bukan di urusan agama bid'ah itu urusan agama bukan urusan dunia sekarang saya jawab dari pengertian mereka itu bid'ah itu yang tidak dilakukan nabi dan tidak dilakukan sahabat nah sekarang saya tanya jenengan-jenengan itu yang biasa bilang bid'ah bisa baca Quran enggak gitu loh kalau bisa baca Quran Quran yang sampe baca itu apa Quran yang Usmani yang tersebar mushab-mushab tersebar seperti di Indonesia ini yang sekarang ini yang sudah ada titiknya sudah ada harokatnya dan kalian itu membacanya juga pakai ilmu tajwid atau tidak nah itu ini akan jawab-jawab karena apa ketika di zaman nabi itu sudah jelas nabi dulu tidak melakukan pembukuan Al-Quran mushafnya belum terbukukan karena nabi itu ya tidak bisa membaca tidak bisa menulis beliau ketika turun Wahyu disampaikan oleh Malaika Jibril kepada beliau baginda Rasulullah s.a.w. beliau langsung hafal kemudian disampaikan ke umatnya banyak sahabat itu yang hafal makanya disana tidak ada pembukuan Al-Quran nah namun setelahnya setelahnya kemudian di zaman sahabat Umar mulai ada pembahasan Al-Quran ini dibukukan disahabat Usman baru mulailah pembukuan nah itu pembukuan oke disahabat sudah ada pembukuan dan mereka yang baca membaca Quran yang sudah dibukukan mulai dari zaman Usman sekarang saya tanya Al-Quran yang sampai baca itu sudahkah disitu ada titiknya sudahkah ada harokatnya nah karena di zaman Rasulullah di zaman sahabat itu tidak ada Al-Quran yang tertulis dan disitu ada titik ini saya sampaikan titik itu di dalam tulisan Al-Quran itu ditemukan atau dibuat itu tahun 65 Hijriah nah tahun 65 Hijriah ada titik itu dibuat oleh Abu Aswad Addu'ali nah disitu baru ada titik tahun 65 Hijriah nah itu bukan zaman Nabi loh itu juga bukan zaman sahabat loh itu tahun 65 Hijriah nah kemudian manusia ataupun umat Islam ketika membaca Al-Quran hanya ada bentuk tulisan dan ada titik itu pun membacanya masih bingung membacanya masih bingung dan orang yang hafal Al-Quran sudah mulai ya banyak tapi umat Islam lebih banyak lagi dan mereka belum hafal Al-Quran mereka perlu belajar dengan cara membaca mereka kebingungan kemudian perkembangannya lagi tahun 164 Hijriah tahun 164 Hijriah ini Sheikh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Sheikh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi tahun 164 Hijriah dia membuat harokat ada baris atas fathah baris bawah kasro kemudian ada domah dan lain sebagainya yang mempermudah lagi cara mereka untuk membaca cara kita untuk membaca Al-Quran nah ini yang jelas nah kalau mereka itu menganggap bitnah itu hanya urusan agama dan terbatas oleh zamannya nabi dan para sahabat berarti tidak boleh ada perkembangan nah ini Al-Quran sendiri itu mengalami perkembangan dari mulai hanya bentuk tulisan kemudian ada titiknya ada harokatnya sudah ada titik sudah ada harokat pun mereka masih kesusahan dalam membaca ini dibaca jelas atau samar atau masuk atau dibaca ditekan berapa harokat membacanya panjangnya berapa ketuk dan lain sebagainya itu masih ada perkembangan lagi kemudian ditemukanlah lagi ilmu Tajwid tahun 224 Hijriah oleh Abu Ubaid Qasim bin Salim bin Salam oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam ini menemukan Tajwid tahun 224 Hijriah nah ini perkembangan Al-Quran sendiri ada perkembangan nah kalau dibilang bid'ah ini juga bid'ah Tajwid ini bid'ah dalam halaman membaca Al-Quran kalian itu butuh bid'ah ini urusan agama bukan urusan dunia lho membaca Al-Quran lho ini nah ini urusan agama juga kalian juga butuh bid'ah makanya kalau kalian itu mau membahas tentang bid'ah cari bukunya ya cari bukunya cari guru yang benar disitu tertera bid'ah itu gak cuman yang tidak dilakukan Nabi nah tapi bid'ah nanti ada pembagian pembagian apa? ya seperti hukum ada bid'ah wajib ada bid'ah sunnah ada bid'ah magroh ada bid'ah yang haram kita contohkan saya contohkan aja bid'ah yang wajib itu apa? seperti contoh bid'ah yang wajib itu Tajwid ilmu Tajwid karena zaman Nabi zaman sahabat gak ada tapi kita membaca Al-Quran butuh Tajwid wajib belajar ilmu Tajwid itu bid'ah tidak ada di zaman Nabi ingat ya tidak ada zaman Nabi tidak ada zaman sahabat itu ilmu Tajwid kemudian ada ilmu Nahwu ada ilmu Sorof ada ilmu Ma'ani ada ilmu Bade'ah kemudian ada ilmu-ilmu yang memang diperlukan yang lain seperti contoh misal kita kalau baca kitab kuning kalau tanpa ilmu Nahwu itu gak bisa ada salah pemahaman nanti timbulnya paham salah timbulnya paham salah ini yang bahaya ini salah paham timbulnya paham yang salah ini bahaya sekali makanya tadi statement yang tadi saya baca lagi ini bid'ah bukan urusan dunia ya memang iya kok bid'ah bukan urusan dunia oke kita jawab juga bid'ah bukan urusan dunia bid'ah urusan agama tidak terkait dengan fasilitas apa itu Instagram apa itu HP mobil atau motor pesawat dan lain untuk berhaji dan lain sebagainya ini kan bantaan mereka di akhir-akhir ini aja sebelumnya mereka pukul semua bid'ah yang tidak dilakukan Nabi semua bid'ah itu sesuatu ya na'udzubillah ya gak gitu turun turun kita ini belajar belajar dulu nah baru muncul ke permukaan setelah belajar sampaikan ke umat jangan buat umat itu perpecahan pentingnya apa misal orang tahlilan itu kalian sebut bid'ah karena zaman Nabi tidak melakukan tahlilan tapi saya tanya zaman Nabi baca Quran gak baca Quran dulu sekarang lihatlah orang desa tanpa adanya kegiatan yasinan tanpa ada kegiatan kirim doa tahlilan kira-kira ada berapa persen dari orang desa itu yang masih rutin baca Al-Quran satu surat aja apa yasin atau kahfi atau waki'ah atau surat apapun selembar satu ayat aja ada gak yang rutin saya jamin gak lebih dari 20% yang baca mungkin malah gak ada kecuali memang lingkungan pesantren tapi kalau masyarakat itu sudah sadar semua biasa merutinkan baca Al-Quran ya gak masalah sebenarnya gak tahlilan karena itu bukan kewajiban itu sunnah itu kita anggap sunnah karena apa membangkitkan orang untuk baca Al-Quran orang bareng-bareng berzikir disitu ada sodakoh dan lain sebagainya itu loh ada manfaatnya ini makanya bit'ah sunnah kita bilang terima kasih telah menonton